Lanjut, lanjut Bu Rufia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan, Dedy. Pak Dedy mungkin nampaknya, izin nampaknya. Silakan yang lain. Ya, karena dia apa saja. Kita minta gantikan dengan Siti Aisyah untuk memimpin doa. Baiklah, Ibu. Mari teman-teman, untuk aktivitas belajar kita berjalan dengan lancar, sebaiknya kita berdoa atau berdoa kepada Allah SWT. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, anak-anak. Lanjut. Tadi sudah ada yang tidak datang di Edikus Medi. Idar, Lianti. Zainal. Hadir, Ibu. Lismawati harap. Ada, Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita ada yang hadir. Walaupun tidak semuanya. Jadi, sebelum kita lanjut materi, mungkin kita sudah terlihat enggak lelah. Kita lakukan icebreaking ya. Biar lebih semangat lagi. Perhatikan ya. Nanti kita lakukan tepuk semangat. Seperti ini. Tepuk semangat. 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 Oke, Ibu. Mari kita lakukan sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Ya. Bagaimana? Sudah? Sudah semangatnya, Nek? Kita lakukan semangat. Ya, kita lanjut. Sebelum kita lanjutkan ke materi pada hari ini. Kita kembali mengingat materi kita sebelumnya. Ibu harap nih, anak-anak Ibu di rumah sudah mengulang-ulang kembali ya, pelajaran minggu kemarin. Itu mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Ya. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Siapa yang mau menjawab? Bagaimana kondisi masyarakat pra-Islam? Menyembah berhala, Bu. Ya, betul sekali. Ternyata hadir ya. Dedikus Nebi. Hadir, Bu. Di belakang. Oh, iya. Kemudian menyembah berhala. Kemudian apa lagi? Dari segi kondisi sosialnya bagaimana masyarakat pra-Islam? Ternyata berpindah-pindah, Bu. Berpindah-pindah, Bu. Oh, iya. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak semua masih ingat dengan materi kita minggu kemarin. Karena materi kita minggu kemarin itu, kita lanjutnya hari ini. Kalau kita tidak menguasai yang minggu kemarin, ini nanti akan ada miskoopsesi. Ini nanti akan ada miskoopsesi. Nah, ini ada kelihatan gambar apanya. Nah, ini. Sebelum kita lanjut ke materi. Nah, ini. Sampaikan bahwasannya tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah S.A.W. di Mekah. Ini materi belajar kita. Strategi dakwah Rasulullah S.A.W. pada Periode Mekah. Ada dua. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua dakwah secara terang-terangan. Jadi ada dua nih. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah S.A.W. Ini penjelasannya. Ada nampak tulisannya, Nana? Ada, Bu. Ketok tapi, Bu. Kecil kali. Oke. Nih. Rasulullah melakukan dakwah setelah mendapat wahyu. Wahyu yang ke-2. Jadi wahyu yang pertama, Rasulullah belum menyampaikan dakwahnya. Ketika di dakwah dilakukan, yang dakwah pertamanya itu secara rahasia, Rasulullah melaksanakannya ketika mendapatkan wahyu yang ke-2. Ada yang tahu? Wahyu yang ke-2 itu surat apa? Surat Al-Mudasir. Ya, Fitri. Surat Al-Mudasir, ayat 1 sampai? 1 sampai? 7. 7. 7. 1 sampai 7, Bu. Dakwah siriah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu pertama kali beliau menyampaikannya kepada orang-orang terdekatnya atau keluarganya. Maksud itu para sahabat-sahabat beliau. Nah, tunggu dulu. Nah, ini ada gambarnya ya. Biar anak-Ibu. Perhatikan di gambar. Nah, dakwah yang dilakukan Nabi secara sembunyi-sembunyi itu terlihat dari gambar. Hanya beberapa orang. Itu pun di tempatnya ya. Kita perhatikan nih, masih di tempat yang sepi nih. Artinya masih tidak diterbuka seperti yang sekarang kita temui. Kalau sekarang dakwahnya secara terang, apa? Secara, apa namanya itu? Secara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan. Dengan pakai suara pengeras ya. Apa namanya, pakai mic ya. Agar semuanya terdengar. Beda nih. Pada masa awal mula, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di Kota Mekah. Ya, semuanya dakwah syriah atau secara sembunyi-sembunyi. Dakwah syriah yang dilakukan oleh Nabi, yaitu kepada orang-orang yang terdekatnya. Masuk keluarga, para sahabat. Itu disebut dengan asabikunal awalun. Orang yang pertama masuk Islam. Ada yang tahu siapa-siapa saja yang termasuk asabikunal awalun? Ya, Bu. Jadi, ya, Bu. Alibin 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 Alibin. Ya. Islam bin Alibin Alibin. Abu Bakar Asyiddi. Ya. Bagus sekali ya, anak-anak, Bu. Tidak sudah mengetahui. Nah, ini. Yang termasuk asabikunal awalun. Yang kita sebutkan tadi ya. Siti Khawrija. Abu Bakar. Zaid bin Harithah. Ali bin Alibin Alibin Alibin. Usman bin Afan. Ini termasuk keluarga para. Para. Rasulullah. Rasulullah. Nah, ini Siti Khawrija. Istrinya. Kemudian Abu Bakar. Ini para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian Zaid bin Harithah. Budak. Yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Ali bin Alibin. Sukupunya Usman bin Afan juga. Khalifah. Atau sahabat-sahabat Nabi. Sekaligus menantu. Ya. Benar. Aisyah. Ini materi kita pada hari ini tentang strategi dakwah. Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, langkah yang keduanya adalah dakwah secara terang-terangan. Terang-terangan. Nah, ini gambarnya dakwah secara terang-terangan. Coba kamu perhatikan ya, ini gambarnya. Ada perbedaannya dengan gambar yang pertama tadi. Sembunyi-sembunyi. Iya, ini gambar dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, yang ini secara terang-terangan. Apakah ada nampak perbedaannya? Ada, Bu. Nampak, Bu. Coba Siti Aisyah apa perbedaannya? Perbedaannya, Bu. Ya. Kami yang sembunyi-sembunyi, Rasulullah masih takut akan diterimanya Islam di masyarakat. Karena banyak yang tidak suka dengan agama yang disampaikan Rasulullah SAW, Bu. Ya. Agama terang-terangan, karena ada perintah dari Allah, yaitu surat Al-Budashir, ayat yang kedua, 1-7, yang menyatakan, bangunlah engkau, wahai manusia yang berselimut, maka dia pun terbangun dan menyampaikan dakwanya secara terang-terangan, Bu. Itu atas perintah Allah. Dan insya Allah, Allah berikan jalan yang terbaik. Amin. Amin. Ya. Ada yang mau protes? Ada, Bu. Ya, ya. Fitri, Pak. Ya. Kalau enggak salah saya, kalau surah firman Allah itu tentang dakwanya terang-terang itu adalah surah Al-Hijir, ayat 94. Ya. Al-Hijir itu kan cuma menyampaikan, gitu. Iya, iya. Menyampaikan. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, Aisyah. Itu biasa. Ya, terima kasih ya kepada teman-temannya yang udah mau memperbaiki. Ya, Bu. Jadi, benar. Surat perintah, ini bukan ini, yang kedua. Perintah bahwasannya untuk Nabi Muhammad untuk melakukan dakwanya secara terang-terangan itu pada surah Al-Hijir, ayat 94. Nah, ini. Jadi, Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwanya secara terang-terangan yaitu dengan mengumpulkan semua masyarakat berkumpul di Bukit Sofa. Nah, ini salah satu yang menentang ajarannya disampaikan oleh Rasulullah ini Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah salah satu, apa, termasuk tamannya Rasulullah. Nah, meskipun demikian dia menentang keras ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah. Ya. Jadi, ini materi kita pada hari ini. Bu akan bagi kalian beberapa kelompok ya. Beberapa kelompok. Nanti tiga kelompok. Silahkan ya duduk di sesuai dengan kelompoknya. Kita bagi nanti Siti Aisyah kelompok satu sebagai ketuanya, Fitri kelompok dua, dan siapa? Deddy Kusneddy kelompok tiga. Jadi, masing-masing kelompok, kamu silakan pilih. Boleh kamu nanti melihat sesuai dengan materi-materi yang Ibu tampilkan tadi, maupun gambar yang Ibu perlihatkan tadi. Silakan kerjakan. Kamu jawab ya, pertanyaannya. Siapa yang termasuk Ashabi Kunal Awalun? Yang kedua, kapan mulainya dakwah secara sembunyi-sembunyi? Yang ketiga, bagaimana strategi dakwah yang Rasulullah di Mekah? Silakan ya, gue bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan per kelompok. Nanti masing-masing kelompok mewakili saja hasil diskusinya. Silakan kerjakan. Boleh langsung jawab nomor satu, Bu. Diskusikan dulu Aisyah dengan kawan kelompoknya. Jadi, di dalam kelompok itu harus kita mengeluarkan pendapat dan saling menerima pendapat teman-temannya. Yang termasuk Ashabi Kunal Awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, Bu. Siti Khadija, Binti Khalid. Yang kedua, Abu Bakar Asyidik. Yang ketiga, Zaid bin Harishah. Yang keempat, Ali bin Abil Khalid. Yang kelima, Usman bin Affan. Siti Khadija sudah selesai kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah siap kami, Bu. Kami pukul satu. Oh, iya, iya, iya. Eh, Pak Daddy. Kelompok tiga, Pak Daddy. Jomak. Bapak ketua. Ketua kelompok. Bapaklah yang mewakili kita. Kelompok tiga, Pak Daddy. Ya, Daddy yang mewakili, silakan. Sebelum tiga, dua dulu, ya. Ya, dua. Kelompok dua, Pak Kedah selesai. Sebelum, Bu. Lismawati, tolong dibantu kelompoknya Lismawati. Terima kasih. Sampai. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba Citi Aisyah yang bantu kelompok duanya. Kalau bisa. Takwa secara sembunyi-sembunyi dilakukan pada awal kenabian Rasulullah SAW. Terima kasih. Pada awal kenabian Rasulullah SAW dan turun surat Al-Mudasir ayat 1-7. Tadi sudah disampaikan. Coba diapakan kembali ya. Kemudian yang kelompok tiga. Tadi apa Bu? Bagaimana strategi dakwah Nabi di Mekah? Strategi dakwannya ya sembunyi-sembunyi lah Bu. Sembunyi-sembunyi sama terang-terangan Bu. Sembunyi secara terang-terangan. Terima kasih. 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 Jadi mungkin untuk yang akan datang ini bisa jadi apa kalau seandainya ada yang tidak paham mungkin akan lebih diapakan lagi untuk selanjutnya. Kemudian jadi untuk minggu depan. Nah materi kita minggu depan kita lanjutkan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan sampai melakukan hijrah ke Yastrib. Yastrib, ya. Belum ke Medina. Belum ke Medina lagi. Jadi itu minggu depan. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu sekalian itu di rumah nanti coba dibaca-baca juga materinya. Jadi ketika akan diberikan tugas seperti kelompok ini nanti kita dengan cepat dengan mudah untuk menyelesaikannya. Nah, ya. Lebih mudah untuk memahami materi kita minggu depan. Jadi untuk hari ini, menukupkan dengan menutup tanpa mengurangi rasa syukur kita. Membacakan kita, Mariel, kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. 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 Cukup sekian dulu ya anak-anak ya. Nah, jangan lupa ya untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.